Yang ada ganti sepanjang tahun 2021 sebanyak 50 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Cambi. Persentase kebakaran tersebut cenderung menurun sejak tahun 2019 dan penyebab kebakaran masih didominasi oleh arus pendek listrik. 50 musibah kebakaran terjadi di Kota Cambi sejak Januari hingga Senin 27 Desember pagi, Kadis Dam Kang Kota Cambi periadi mengatakan. 50 musibah tersebut didominasi kebakaran rumah yang disebabkan oleh arus pendek aliran listrik. Hal yang disebabkan kata peri karena umur kabel yang telah berumur lebih dari 20 tahun karena tidak diperbarui pemilik rumah. Tidaknya menambahkan kebakaran juga disebabkan oleh penambahan daya oleh pemilik rumah namun sayangnya kabel utama aliran listrik tidak ikut diperbarui. Meskipun terjadi 50 kali kejadian kebakaran namun cenderung terjadi penurunan dari tahun 2019 dan 2020. Dikatakan peri bahwa pada tahun 2019 lalu musibah kebakaran di Kota Cambi mencapai 85 kejadian di tahun 2020. Musibah kebakaran terjadi sebanyak 68 kejadian. Sampai dengan pagi tadi jumlah kebakaran sebanyak 50 kejadian. Kalau untuk jumlah kebakaran terjadi penurunan yang di tahun 2019 itu ada 80 kejadian. Kemudian di 2020 kemarin ada 68 yang 20-nya di tangan dari masyarakat, yang 48-nya itu di tangan dari masyarakat dan untuk tahun 2021 ini sudah ada 50 kejadian kebakaran. Menurut PRI terjadinya penurunan musibah kebakaran terjadi karena kurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga bisa dilakukan antisipasi kebakaran rumah. Timah Sanjaya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!